Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan buana 9 baiklah pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi video atau memberikan satu tutorial bagaimana cara meng-input transaksi pengeluaran khas ke dalam program myop dimana untuk transaksi pengeluaran sendiri itu biasanya terjadi yaitu pengeluaran pengeluaran untuk membayar hutang dagang kemudian pengeluaran untuk membayar hutang PPN serta pengeluaran pengeluaran yang lainnya nah disini akan saya bagi beberapa contoh misalnya pengeluaran untuk membayar hutang dagang itu seperti apa kemudian membayar hutang untuk ban lainnya atau hutang-hutang lainnya itu seperti apa baiklah langsung saja disini masih dengan soal latihan PT permata bunda baiklah disini saya ambilkan satu contoh untuk dokumen transaksi nomor 7 disini adalah bukti pengeluaran khas untuk keterangannya disini adalah pelunasan faktur Nah kalau pelunasan faktur artinya disini adalah transaksi pembayaran hutang dagang nah bagaimana cara meng-input transaksi dokumen ini ke dalam program myop ini baiklah disini karena disini membayar hutang dagang di mana hutang dagang itu muncul karena adanya pembelian kredit maka kalian masuk ke tab menu purchase ya kemudian disini kita masuk ke pay bill kemudian disini setelah masuk pay bill kita input suppliernya ya nama suppliernya disini adalah PT Jayatech nanti ini kita input PT Jayatech kemudian kita masukkan ceknya nah nomor ceknya ya di sini adalah BKK 12-1 BKK 12-1 tanggalnya adalah tanggal 6 Desember tanggal 6 Desember kemudian jumlahnya disini yang kita keluarkan adalah sebesar 26.675.000 ya baiklah perhatikan disini bahwa ke sesuai keterangan disini untuk pelunasan F11-12 ini adalah kita tertanggal 28 November nah disini ada dua dua daftar hutang ya kita kepada PT Jayatech artinya karena kita pelunasan tanggal 28 November berarti disini kita klik Mount applied nya di nomor yang pertama ini berarti disini nah otomatis diskon disini akan terisi artinya jika diskon terisi karena jika kita melunasi hutang kurang dari 10 hari kita disini kesepakatan atau ketentuannya disini adalah kita dapat potongan 3% dari sales dan PPN maka di mayap secara otomatis diskon ikan ya diskon ini akan hit terhitung atau terisi secara otomatis dan setelah ini selesai kita record ini jumlahnya sudah sesuai ya dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu nah kalau sudah seperti ini kita klik record nah itu adalah contoh bagaimana cara meng-input transaksi pembayaran hutang dagang dengan diskon nah yang kedua saya akan coba kasih contoh bagaimana cara meng-input transaksi pelunasan hutang dagang tanpa kita adanya potongan disini di sini saya ambilkan contoh transaksi nomor 11 tanggalnya tanggal 9 baiklah kita input saja langsung saja kembali lagi kita karena membayar hutang dagang kita masih masuk ke purchase kemudian kita masuk ke pay bill kemudian kita sebutkan disini kita ambil ke suppliernya namanya disini adalah PT Surya nanti kita aktifkan PT suranya kita buka use kemudian nomor ceknya kita masukkan sini BKK 12-2 BKK 12-2 tanggalnya tanggal 9 ya jumlah yang kita bayar disini adalah 22 juta ya coba perhatikan disini bahwa yang kita bayar pelunasan faktur tanggal 23 kita ambil yang tanggal 23 berarti yang ini kita klik di kotak amon aplatnya di nomor yang pertama kalau seperti ini kita tap dan pastikan ini bahwa jumlahnya sudah sesuai dengan yang kita keluarkan kalau sudah kita rekod yaitu contoh pelunasan hutang tanpa adanya diskon maupun adanya denda yang ketiga yang ketiga kita akan coba kasih contoh lagi bagaimana cara meng input transaksi pelunasan hutang dagang dengan adanya denda baiklah disini saya kita ambilkan contoh transaksi nomor 23 ya ini adalah dokumen transaksi nomor 23 tanggalnya 23 ini adalah bukti pengeluaran kas ya bisa dimana keterangannya adalah pelunasan faktur F12 8 9 tanggal 20 November dengan denda satu persen dari pembeliannya berarti kita coba masih masuk ke menu purchase ke paybin lagi kemudian kita panggil nama perusahaan PT-nya PT Indotek ya berarti yang ini use kita masukkan nomor ceknya BKK 12 strip 5 kemudian tanggalnya disini ada tanggal 23 Desember 2020 jumlah yang kita keluarkan adalah sebesar dua enam belas juta enam ratus lima puluh ya di sini adalah enam belas juta enam ratus lima puluh ini untuk memelunasi hutang kita setanggal 20 berarti tanggal 20 berarti yang ini ya yang pertama berarti kita klik apply yang disini ya dan kita tap nah karena ini ada ada denda maka otomatis disini adalah dendanya kita tuliskan di sini ini ada denda ya kita klik maka otomatis dia akan keluar dendanya 150 ya kita ada denda satu persen karena kita membayar lebih dari takat 30 hari ya melebih 30 hari makanya kita kena denda satu persen nah denda satu persen ini setelah kita klik maka otomatis dia kawasan keluar kemudian kita tap sehingga out of belinya akan nol artinya denda sudah ke input di kolom ini nah kalau sudah seperti ini total petenya total yang kita bayar sebesar 16650 sesuai dengan yang kita keluarkan di sini ini kalau seperti ini kita rekod kita simpan ya baiklah itulah contoh bagaimana mencatat transaksi pelunasan hutang dagang dengan denda pelunasan hutang dagang dengan potongan pembelian serta pelunasan hutang dagang tanpa adanya denda dan tanpa adanya potongan pembelian selanjutnya disini akan saya kasih contoh adalah bagaimana cara meng-input transaksi pengeluaran kas untuk membayar hutang-hutang lainnya baiklah disini saya ambil contoh misalnya disini ada transaksi pengeluaran kas ya ini transaksi nomor 17 tanggalnya 15 disini adalah pembayaran PPN untuk bulan November nah artinya jika keterangan disini adalah pembayaran PPN untuk bulan November artinya ini adalah pelunasan hutang bukan hutang dagang sekarang bagaimana cara meng-input transaksi pelunasan hutang yang bukan membayar hutang-hutang tapi melunasi hutang untuk hutang lainnya selain hutang dagang nah karena kita bukan membayar hutang dagang untuk nomor 17 maka kita jangan masuk ke purchase karena purchase ini ini adalah pengeluaran atau pembelian salah kredit bisa juga ya enter purchase kalau pemenang kredit karena kita membayar ke untuk hutang lainnya maka kita masuk ke menu banking ya kemudian masuk ke spend money Oh ya tadi saya ulangi ya Jadi kalau untuk mencatat transaksi pengeluaran kas bukan untuk membayar hutang dagang maka kita masuk ke tab menu banking kemudian masuk ke spend money nah kemudian yang selanjutnya nah disini nah itu selanjutnya kita masukkan disini nomor ceknya ya BKK 12-3 ya obuk iya nomornya BKK BKK 12-3 tanggalnya tanggal 15 Desember jumlah yang kita keluarkan adalah sebesar 10.720.000 iya kemudian memonya disini adalah untuk pembayaran ppn iya untuk akunya disini karena kita pelunasan ppn november berarti disini akunya kita ambil ppn payable ppn payable yaitu kode 2 ya berarti yang ini kita use jumlahnya adalah 10.720.000 nah untuk tanggal 30 ya di sini ada tanggal 30 bukti pengeluaran kas ini adalah untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang namanya membayar angsuran bank nah bagaimana cara meng-input transaksi pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank ini yang pertama adalah masih ke tab menu banking kemudian spend money nah disini kita masukkan nomor ceknya BKK 12-6 tanggalnya disini adalah tanggal 30 2020 dengan jumlah disini sebesar 18 juta kita ambil yang jumlah ya 18 juta ini memonya adalah membayar angsuran ya membayar angsuran bank kemudian sini akunya karena ini ada dua akun artinya angsuran jumlah angsuran dan bunganya maka yang pertama kita ambilkan untuk angsurannya berarti adalah bank permataloan ya ini sebesar 18 eh besarnya disini 15 juta nah kemudian kedua adalah kita ambil untuk beban bunganya atau interest expense ya sebesar 3 juta sehingga jumlah disini total uploadnya adalah 18 juta ya seperti ini kita rekod nah selanjutnya eh saya akan kasih juga disini bukti pengeluaran kas jika untuk pelunasan kartu kredit atau pelunasan kredit card ya caranya sama masih ke bank ya masih ke mall ranking spend money kemudian masukkan kodenya disitu nomor eh faktornya nomor ceknya BKK 12 strip 7 tanggalnya adalah 31 Desember 2020 jumlahnya adalah 3 juta 615 iya keterangannya disini adalah membayar kartu kredit iya nah untuk akunya sama seperti membayar angsuran bank bali disini ada kartu kredit daya kartu kredit dan bunganya ya tapi yang kartu kredit ini kita ambil akunnya namanya Mastercard ya Mastercard itu berarti kode akunnya adalah 2 ya kemudian sebesar ini 3 juta 600 ya kemudian yang kedua adalah beban bunganya berarti interest expand iya berarti yang ini jumlahnya langsung otomatis 15 juta sehingga nilai yang kita keluarkan untuk membayar eh kartu kredit disini adalah sebesar 3 juta 615 ribu nah kalau sudah seperti ini kita ikon ya mungkin itu saja eh tutorial kali ini yang bisa saya bagi untuk mencatat bagaimana jika ada transaksi pengeluaran eh baik itu pengeluaran untuk membayar hutang dagang maupun untuk membayar biaya-biaya lainnya terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih